Halo guys, selamat datang di The Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Ace dan juga Relay Halo guys, apa kabar kalian? Assalamualaikum ya Semoga sehat-sehat aja ya guys Amin, ya Rabbul Aram Walaupun kita tahu sekarang ini Kasus COVID itu semakin merojak naik ya guys Jadi macam-macam Jadi patuhi protokol kesehatan Jaga jarak, maka emas Jaga kesehatan Karena kita itu udah Yang belum ada vaksin ya Teruskan vaksin ya guys Cocok boosternya juga ya Gak apa-apa ya Kalau kita itu ditipu ke apa ya Itu urusan mereka ya Itu ikhtiar masing-masing Kita ikhtiar masing-masingnya aja Jadi kalau kita lihat disini ya Kita dihantarkan satu video lagi yang mana Ada teman-teman kita yang Yang suka dan juga tertarik dan terhibur ya Dengan konten daripada Sepulang Sekolah ini Kita juga terhibur pernah banyak informasi dan juga sesuatu yang Sangat-sangat bermanfaat Ya, bermanfaat ya disini Jadi jangan lupa untuk subscribe Sepulang Sekolah ya dahulu Dan juga kepada teman-teman kita yang udah request Terima kasih banget yang udah like dan dislike kita Yang udah subscribe pada kita juga Terima kasih ya guys Kita akan coba reaksi yang lebih terbaik buat kalian semua Nah, ini adalah salah satu tajuk dan judul yang paling bagus ya Dimana ada satu etnis paling cantik di dunia Paling cantik? Paling cantik di dunia ya Nah, umur udah cantik lagi Umur mereka ini boleh mencecah sehingga 100 tahun Dan juga masih aktif kerja Wow Mantap ya kan? Judulnya itu mantap banget Jadi kita gak tau lagi Gak tau lagi cantiknya gimana Apa yang ingin diceritakan Aku suka ya Jadi gak perlu lagi di Lama-lama ya kita akan mulakan dalam 3, 2, 1, and go Masih aktif bekerja di usia 100 tahun 100 tahun Wah Karena etnis punza ini mayoritas muslim Mereka juga jadi suka Biasa kan kita bahas subkultur-subkultur unik di dunia ya Nah, sekarang kita belok dikit Kita bahas suku-suku unik di dunia Wow Udah pernah belum sih? Nah, gue sekarang mau bahas satu suku Satu etnis Yang wanitanya terkenal karena kecantikannya Dan karena mereka awet muda Nah, apa makannya? Ini terkenalnya sampai mendunia loh Keturutan mereka Ayo siap-siap pindah disini Yes Yaudah kalau gitu Ayo langsung kita bahas kecantikan wanita lembah Hunza yang melegenda Di Learning by Google Learning by Google Sebelum kita bahas cewek-cewek lembah Hunza yang cantik-cantik banget Kok bisa mereka secantik ini? Rahasianya apa? Nah, sebelum itu Ayo kita bahas lembah Hunzanya dulu Biar makin apa Biar kalau lu mutusin pindah ke sana Lu gak nyasar Jadi lembah Hunza ini lokasinya ada di Karimabat, Pakistan Karimabat, Pakistan Dia lokasinya di Apit, tiga gunung besar Himalaya, Karakoram, Pamir Gila ya Gak kebayang pemandangan di sana seindah apa ya Iya bener, bahan Allah Dan faktanya pemandangan di lembah Hunza ini emang indah banget Sekelilingnya gunung-gunung kan tadi Selain itu sungainya juga airnya jernih banget Bersih kami Juga jauh dari perkotaan Jadi jauh dari polusi Gak ada polusi udara Gak ada polusi suara Makanya orang-orang yang tinggal di lembah Hunza Itu jauh dari stress Kalau menurut The Independent Para penduduk lembah Hunza Atau etnis Hunza ini Adalah orang-orang yang selalu hidup sederhana Tapi gak pernah merasa kekurangan Ya kayak yang tadi gue bilang Mereka gak pernah merasa stress Hidupnya tanpa beban Akhirnya mereka pun selalu tersenyum Wah, pengen kesannya ini Kalau dikitakan kalau senyum sendiri Malah disangka stress ya Masih menurut The Independent Mayoritas etnis Hunza ini Agamanya Islam Sesuai sama mayoritas di Pakistan Yang emang 97% Islam Dan yang keren Populasi di lembah Hunza ini Adalah populasi tertinggi di Pakistan Yang bebas dari buta huruf Wow Rata-ratanya 77% etnis Hunza ini Biar pintar ini guys Bahkan wanitanya 90% melek huruf Bandingin sama Angka melek huruf di Pakistan Secara nasional yang cuma 58% Wah Jauh ya Education Padahal mereka tinggalnya di lembah Jauh dari kota-kota besar Yang lebih keren lagi Di Hunza hampir gak pernah terjadi kriminalitas Wow Dan disana dipastikan gak ada tempat Buat paham-paham ekstrim dan radikal Wah Kebayang mantep hidup sana ya Mantep banget insya Udah damai Adem Kemana-mana disenyumin Jadi ingat desa di Midsommar Gua Wow Lembah Hunza ya Allah cantiknya Masya Allah Waduh Nah sekarang kita bahas cewek-ceweknya Sekali lagi gua ingetin Cewek-cewek lembah Hunza ini Terkenal dengan kecantikannya Dan umurnya yang panjang Sepanjang apa Menurut Horisapos Wanita di lembah Hunza ini Ada yang usianya mencapai 160 tahun Di Very Well Health juga disebut Wanita-wanita di lembah Hunza ini Masih aktif bekerja Di usia 100 tahun Oh my God Yang umur Masya Allah Kebun Itu masih mereka lakukan sendiri Di usia 100 tahun Wow 100 tahun ini kan jauh banget ya Kalau dibandingin sama Angka harapan hidup Di kota-kota besar Di dunia Ini benar Ya kalau menurut Hunza.co Cuma mencapai 65 tahun Jadi disana Wanita-wanita yang umurnya 40 tahunan Itu masih keliatan Awal-awal 20-an Dan kalau ada ibu-ibu Atau ini masuknya Udah nenek-nenek Ibu-ibu guys Yang melahirkan di usia 65 tahun pun Itu bukan hal yang aneh 65 tahun masih melahirkan ya Dan sejujurnya Ini kan kedengerannya Kayak mitos Iya benar Tapi mitos ini Didukung sama pengakuan Para pemimpin lokal Dan beberapa peneliti Yang melakukan Observasi langsung Ke lembah Hunza Contohnya kayak Dokter Robert McCarrison Dokter Skotlandia Yang dipercaya Jadi orang pertama Yang nge-blow up Tentang umur panjang Dan kecantikan Wanita-wanita di lembah Hunza Sampai jadi Sampai ada yang Mertajiannya Dokter McCarrison Sampai nyebut Lembah Hunza ini Sebagai lembah bahagia Mantep ya Tapi terus pendapat ini Sempat dibantah Oleh John Clark Seorang profesor geologi Yang ngaku Pernah tinggal Di lembah Hunza Selama 20 tahun 20 bulan 20 bulan 1951 Di bukunya John Clark justru bilang Kalau orang-orang Lembah Hunza ini Bermasalah dengan gizi Dan dihantui Berbagai macam penyakit Gizi Waduh Tapi abis itu Pendapat John Clark ini Terbantahkan Setelah di tahun 1970-an National Geographic Ngadain penelitian langsung Ke lembah Hunza Hasilnya apa Hasilnya Dari beberapa dokter Yang mereka bawa ke sana Emangnya Semua nulis Kalau para lansia Di lembah Hunza ini Keadaannya sehat Penuh vitalitas Makanya umur 65 Masih bisa ngelahirin Dan mereka juga Hampir bebas Dari penyakit Wah Dan ini berlaku Sampai hari ini Bahkan dipercaya Lembah Hunza ini Adalah inspirasi Dari Shangri-la Di novel Lost Horizon Yang terbit Di tahun 1933 Tau kan lu Shangri-la Lembah mistis Yang dipercaya Bahwa orang-orang Hidup di sana itu Hampir abadi Masuk sih ya Sayangnya Laporan ini Cuma berfokus Ke kesehatan mereka Gak ada yang berfokus Ke usia minimal Dan maksimal Etnis Hunza Jadi umur pastinya Mereka maksimalnya Berapa itu Gak ada data tertulisnya Tapi kalau kita lihat Dari kesehatan Para lansianya Yang emang prima banget Ya wajar sih Kalau umur mereka panjang Menurut gue Kalau menurut Itu gimana Ya wajar sebenarnya Jauh Masya Allah 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 Akhirnya dari sini Orang-orang jadi penasaran Apa sebenarnya Rahasia kecantikan Dan usia panjang mereka Selain emang lokasi Tempat tinggal mereka Yang mendukung Organik Menjauh dari segala macam Polusi Nah kalau menurut Dr. McHarrison tadi Salah satu rahasia Mereka adalah Makanan mereka Orang-orang di lembah Hunza Kalau menurut Dr. McHarrison Biasa mengkonsumsi 1.900 kalori Per hari Termasuk 50 gram protein 36 gram lemak Dan 365 karbohidrat Coba yang ngerti Pergizian Apakah ngaruh Angka-angka ini Selain itu 99% etnis Hunza ini Adalah vegetarian Kebanyakan makanan Mereka plant based Dan bener-bener Dimakan dalam Kondisi mentah Dan ini sih menurut gue Ngebedain banget Semua makanan disana Bebas dari Bahan kimia Penyedap Aduh Yes Gue jadi kepikiran iseng Kesana bawa MSG gitu Ajinomoto guys Wah tarinya Apu Pakci Pengen disana ya Selain itu etnis Hunza ini Juga punya ramuan rahasia Yang selalu mereka minum Mari Mereka menutupnya Tumuru Apaan tuh Apaan tuh Tumuru Nah ini Gimana bisa dapet ini Wah Oh Tumuru inilah Yang dipercaya Bikin kulit mereka Selalu halus Oh iya Satu lagi Karena etnis Hunza ini Mayoritas muslim Mereka juga Jadi suka berpuasa Seminggu minimal Dua kali Ini senen kami Ya senen kami Etnis Hunza ini juga Selalu berolahraga Mereka kemana-mana Selalu jalan kaki Etnis Hunza gak suka Males-malesan Kesaharian mereka Selalu diisi dengan Bekerja Entah itu berladang Beternak Atau jualan Emang bahagia Emang bahagia Ya bahagia Apalagi menurut Very Well Health Orang-orang Hunza ini Adalah orang-orang Paling bahagia di dunia Wow Tapi gue gak tahu Kalau diadu sama orang Finland Ini lebih bahagia yang mana Eh penis Wah ada gunung ya Di belakang gitu Ya Allah Cantiknya tempat nih Eh 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 Menurut Ya sih ya Para penduduk di Lemba Hunza ini Juga gak Mempatasi wanitanya Untuk berperan Di berbagai Berkembang Jadi disana Walaupun prianya Masih mendominasi Tapi peran wanita Dalam menggerakkan Roda preekonomian Disana itu Makin kesini Makin besar Bahkan kalau Menurut Adventure Perempuan-perempuan Di Lemba Hunza ini Udah ikut Wow. 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 Hmm. Waduh. Waduh. Tidak. Ibu-yibu, guys. Ibu-yibu, guys. Tukang kayu wanita di Hunza, ya. Kalau di Malaysia itu udah bikin ikan bilis. Selain itu, dengan makin tersebarnya kabar tentang kecantikan pemandangan alam di Hunza, dan kabar tentang kecantikan wanita-wanita di Hunza, mau gak mau jadi makin banyak turis-turis yang berdatangan kesana. Sampai akhirnya sekarang, sektor pariwisata jadi sektor utama, jadi pemasukan utama dari warga Hunza ini. Kalau menurut Anika Ali, CEO perusahaan travel Matt Hatters di lembah Hunza, dia bilang, orang-orang Hunza cukup berpikiran terbuka dan liberal karena tingkat titrasi yang lebih tinggi dan interaksi dengan turis internasional. Ya, masuk akal sih. Mereka pinter-pinter, terutama cewek-ceweknya tadi. Turis-turis yang dateng juga jadi lebih seneng karena bisa berinteraksi dengan mereka. Makin banyak turis dateng, roda perekonomian juga makin muter. Wah, keren ya. Hebat banget. Kenapa pria-pria disana gak terkenal ganteng-ganteng ya? Iya juga ya, sebenarnya mikir juga ya. Prianya gimana? Prianya dimana? Kalau ada yang tahu, buat yang tahu silahkan komen. Prianya gimana? Ini wanita Hunza. Merah-merah gitu ya kulitnya. Iya bener. Kasih yang bersih. Allah. Hei, kenapa wajib? Standard lah, standard lah. Ya, ini standard lah. Standard orang bagisan itu ya kan. Oke, skender yang saya googling kali ini. Tentang perempuan lembah Hunza. Yang terkenal cantik-cantik dan panjang umur. Wow. Gimana? Apakah kepikiran pindah kesana? Kalau lo mau revisi, kali gue ada salah. Atau lo mau nambahin yang ada di video. Bisa lo tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Matar. Serbaik banget soalnya. Keren. Saya sendiri pun daripada pulang sekolah ini baru tahu tentang lembah Hunza. Lembah Hunza ya. Lembah kebahagiaan para-para pria. Eh? Kenapa itu? Ya, saya tidak tahu. Ya, benar. Jadi nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, kita banyak menemui banyak pengajaran di sini ya. Yang mana umurnya panjang itu tetap sehat itu karena mereka itu hampir tiap hari itu olahraga ya. Naik turun. Karena rumahnya berada di lembah dan juga rata-rata tempat bekerja itu di bukit, di pergunungan ya kan. Nah, lagi satu mereka itu kaya dengan sumber alam ya. Ya. Ada sayuran, ada buah-buahan ya kan guys. Jadi, itu yang membuatkan tingkat kehidupan itu lebih bagus. Ya. Karena pemakanan mereka yang pertama. Kedua, ya namanya di lembah ya. Pasti olahraga ya kan. Turun naik bukit nggak akan rata lah ya kan. Ya. Sebabnya macam kita sendiri lah kan. Kita tidak kira di bandar kah di mana kah. Tapi kehidupan kita sebenarnya kehidupan yang tidak sihat. Ya. Masih disini dari segi makanan kita. Berapa banyak konsumsi bahan-bahan kemikal yang kita makan setiap hari. Dan berapa kali kita olahraga setiap hari. Tidak langsung. Tapi, tapi itu ya kan. Kalau kita pergi ke sunahnya itu ya. Harusnya kita berpuasa lah ya guys. Ya. Berpuasa Isnin dan Hamis itu. Supaya kita punya organ di dalam ini dibersihin juga ya kan. Nah, karena itu kalau kita lihat disini. Yang aku sebenarnya respect banget itu. Bukan dari segi kesehatan dan juga. Olahraga mereka apa-apa itu. Itu perkara. Perkara yang emang udah jadi rutin ya. Maksud aku memang udah mereka tinggal disana dan. Itu adalah rutin mereka. Itu yang membuatkan mereka sehat ya kan. Emangnya gimana. Yang aku respect dan juga rasa unik itu adalah tahap pendidikan mereka paci. Yes. Pendidikan itu mereka tetap terapkan. Iya. Dan juga mereka itu enggak merendah-rendahkan wanita ya. Benar. Nah, kalau kamu bisa jadi tukang kayu ya terus kan jadi tukang kayu. Bisa jadi makanik, jadi makanik gitu. Benar. Dia enggak peduli ya. Siapa yang bagus dia terus membuat. Enggak ada siapa kamu laki atau wanita enggak ada. Ya. Betul. Itu yang sangat bagus dan banyak banget informasi dan juga sesuatu yang beruasan yang kita dapat dari sekolah sekolah nih ya. Itu yang sangat bagus ya. Wah. So, terima kasih yang udah teman-teman kita yang udah request juga. Ya. Kalau anda mau lagi kita kupas lagi ya tentang sekolah-sekolah. Silah komentar lagi guys ya. Insya Allah kita akan bikin lagi ya. Nah. Ya. Begitu saja makcik. Ya. Sekiranya korang ada lagi video-video yang lagi menarik daripada video yang sedia ada ini. Ataupun video-video yang informatif. Just comment below. Berserah dengan link dan insya Allah kami akan cuba yang terbaik untuk merealisasikan video-video anda. Ya. So, begitu saja video kita untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye.